Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kita jumpa lagi dengan saya Bang Jumi di channel Jumi Betani Kuning apa kabar semua teman-teman semoga baik-baik saja ya kesempatan hari ini saya lagi di belakang rumah hari ini saya mau menanam itu pohon buah naga ini saya sudah mencoba menanamnya Alhamdulillah sudah berhasil jadi saya mau tanam lagi disini sekarang saya mau nanam lagi ini pohon buah naganya ini saya sudah lama bawa bukitnya tapi belum sempat saya tanam baru hari ini saya mau tanam sebelum nanam ini saya sudah menyiapkan ini batang kayu yang sudah saya pendam ini ini buat apa ya nanti buat menjalar pohon buah naganya kalau ada yang buat menjalar ini nanti apa ya pertumbuhannya cepat ini sudah saya siapkan ini sudah saya siapkan dari sini ini kalau di perkebunan yang sudah sukses ini menggunakannya besi kalau tidak besi itu apa tiangnya corcoran pakai beton kalau ini saya menggunakan kayu saja kalau kayu kan nanti lebih alami saya kalau menggunakan besi itu berkarat nah karenakan nanti kena karat jadi enggak kurang enak lah ya kalau ini pakai kayu saya tanahnya sudah kering ini sudah berapa hari tidak ada hujan ada seminggu kali belum ada hujan lagi satu pohon kita tanam tiga aja bisa banyak-banyak nanti ini kalau sudah mulai ya ini bisa keluar akar ini akarnya pegangan pegangan sama kayu ini jadi menjalar meneng satu lagi tiga saja ini kalau nanam buah nage ini saya baru pertama kali tapi mudah-mudahan tumbuh kalau tidak ada hujan ya nanti disiram tanam saja kayanya ini sudah masuk musim kemarau jadi cukup tiga tiga pohon ikutin terus nanamnya sangat mudah ini cuman pertumbuhannya nanti kalau sudah keluar akar insyaallah jadi bersengi banyak cacingnya ini tanahnya subur kalau banyak cacing ini lagi bulan puasa jadi aktivitas saya ini jarang ke kebun jarang sampai ya membuat konten karena banyak pekerjaan lain banyak aktivitas banyak kegiatan cukup sedalam-dalam selamat menikmati selamat menikmati cukup cukup tiga tiga pohon gajah ini kalau sudah tumbuh nanti bakal banyak cabang banyak rantingnya susah diikat diikat cukup tiga saja setiga tanam tanam setelah lagi tanam setelah mudah 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 ya teman-teman ini penanamannya mudah tapi tidak tahu nanti pertumbuhannya ikuti ikuti saja ikuti saja channel jumi petani gunung biar tahu bagaimana pertumbuhan pohon pohon buah naga ini jangan lupa subscribe tekan tombol loncengnya aktifkan notifikasinya biar tahu nanti perkembangannya perkembangan tanaman ini buah naga terima kasih perkembangan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Tunggu ya begitu teman-teman cara menanamnya cukup sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh